Halo guys, kembali lagi dengan gue Captain Leong, dan hari ini gue akan nyobain, katanya ada Bugs, Wicked Ensel itu bisa dibeli 2 kali, oke? Nah, gue mau nyoba. Pertama yang mau gue coba adalah gue di dalam dotanya, oke? Gue purchase sekali lagi, karena kalau kalian inget, kemarin gue udah bikin video mengenai purchase battle pass ini, dan inilah hasilnya, this item can only be purchased one and you already purchased it. If you believe you are seeing this message error, please try again in 35 minutes. Jadi coba lagi di 35 menit, kalau misalnya gue yakin gue belum beli, oke? Berarti ini gak bisa, cannot be purchased, oke? Coba lagi, hasilnya sama, gak bisa. Kedua, gue akan coba dari website, oke? Gue akan coba dari blog.dota2.com, ini store. Ini kalau kalian lihat ini bundle ya, ini dari website ya, blog.dota2.com, store, purchase. Check out, check out. Oke, ini gue ada itemnya, satu aja, gak usah dua. Satu. Coba check out. Ini gue udah login ya, this item can only be purchased once, oke? Gak bisa, dari website pun gagal. Nah, coba ini terakhir, gue coba dari steam, oke? Setahu gue sih cuma ini ya metodenya yang steam ya, jadi 3 metode tadi dari dotanya, dari dotablognya, sama dari website steam. Coba top seller disini, ini ada dotablognya, dotablognya, nah disini dibawahnya ada buy international, bla bla bla, ini gue udah in card, gue tadi karena udah pengen coba beli. Ini, oke, ini harganya 269.270 ribu, bla bla bla, oke, nah ini coba, gue purchase for myself, coba gue beli. Apa bisa kalau disini, accountnya, oke, jadi gue belinya itu melalui steamnya, emailnya udah dapet, thank you for purchase, oke, nah gue beli battle pass ini ya, battle level bundle, gue coba lihat apakah gue dapet itemnya disini. Gue gak dapet itemnya, tapi kartu karat gue udah di charge, oke. Hmm, entah steam, no, no. Oke, jadi duit gue udah kurang ya, tadi kalau kalian lihat duit gue 300 ribu, sekarang udah tinggal segitu. Tapi gue gak dapet itemnya. Fuck, mana itemnya? Iya, gue gak dapet item apa-apa, oke. Oke, gue dapet trading card sama camping disini, gue ngerti ini apaan, ada 4 new item. Camping, lemonade sama tadi ya, buhenti hunter, bla bla bla. Tapi gue ada item yang gue dapet. Bundel, coba gue lihat bundel, ada gak? 0, 0, 0, 0, 0, 0, gak ada. Apa itu nama itemnya? Coba gue cek, apa nama itemnya? Battle level bundle 2017. Coba gue cek. Didn't found, gak ada. Coba gue keluar dulu datanya. Yep, gue gak dapet apa-apa itemnya. Guys, gue dapet. Oke, gue abis keluar dota, terus gue masuk lagi, dan gue dapet. Oke, kalau misalnya kalian lihat kemarin, level gue 339, mungkin di video yang kemarin kalian udah lihat level gue dari cuma 200-an. Sekarang udah ke 339, dan gue dapet bundel baru. Unbundle. Oh, shit, bisa, men. Dapet immortal treasure, dapet immortal treasure. Bentar, ini kayaknya ke double suaranya, gak apa-apa. Immortal treasure, 2, 2, 2, 2. Dan gue dapet levelnya 80. Ini cara ngebuxnya. Holy shit, ternyata begitu. Oke, tools. Kali level. Gue cobain ya. Tambah lagi level gue. 339 naik gue. Jadi, lihel. 419. Dan gue dapet treasure. Wow. Oke, gue claim. Accept. Ini gue dapet claim-nya. Accept. Immortal treasure lagi. Lagi gue dapet. Terakhir. Raktor. Oke. Oke, jadi kalau misalnya kalian perhatikan guys, caranya seperti itu ya. Ini sayangnya gue lagi gak ada saldo lagi. Kalau misalnya ada saldo, mungkin gue bakalan beli lagi. Konyol. Ini jadi kalian bisa beli berkali-kali. Kalau misalnya kalian udah nonton video gue yang kemarin. Gue udah beli. Kan let duit gue udah kurang. Jadi, caranya begitu ya guys. Gue ulang sekali lagi nih caranya nih. Jadi, kalian dari website. Store.steampower.com. Oke. Lalu kalian ke yang top seller aja. Oke, top seller. Lalu kalian klik di sini. Di International Battle Pass. Ya kan? Kalian akan bilang di sini nih. Buy International. Buy A to Chart. Kalian A to Chart. Setelah A to Chart. Lalu purchase for myself. Belinya di sini. Dan ini bisa berkali-kali ternyata. What the hell? Oke, ini bugs yang menurut gue sih ini bugs. Jadi, ya saran gue sih. Kalau kalian mau beli ya sekarang aja. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like video dari Captain Leong. Dan juga di subscribe untuk ya seperti ini. Gue sih gak akan adain banyak video seperti ini lagi. Karena menurut gue konten Battle Pass pun sudah habis. Mungkin ke depannya gue akan bikin video mengenai review-review hero lah ya. Mungkin semacam itu. Oke. Thank you guys. Thank you guys.